Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersembah kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Disini saya Bang Simo akan membuka 3 rahasia kunci ilmu kerjegian yang saya miliki Ilmu kerjegian yang saya miliki ini sudah teruji dan sudah melewati kajian yang cukup lama Jadi hasil dari kajian itu ditemukan inti sari manfaat dari ilmu ini Yaitu mengatasi masalah keuangan kita Jika Anda termasuk seseorang yang tengah mencari ilmu kerjegian untuk mengatasi masalah keuangan Disini saya akan babarkan secara tuntas Apa rahasia ilmu kerjegian yang saya miliki ini Tiga ilmu kerjegian yang saya miliki ini Benar-benar mampu merubah keadaan keuangan Anda menjadi lebih baik Karena pengetahuan ini sudah terbukti dan teruji dan tidak bisa terbantahkan Dan langsung saja bagi Anda yang penasaran dan ingin mengamalkan doa ini Akan saya ijasakan disini Yang pertama ilmu kerjegian yang saya amalkan adalah ilmu kerjegian 10 kalamullah Ilmu kerjegian 10 kalamullah Disini saudara Boleh mengamalkannya Di waktu-waktu yang mustajab Salah satunya Di saat Anda mengalami kesulitan keuangan Dan doanya adalah sebagai berikut Pertama Setelah kesemuanya Baca Quran Surat Al-Kawasar Lalu yang kedua Setelah kesemuanya Baca Salawat Nabi Silahkan pakai Salawat yang mana Terserah Lalu saudara bacalah Quran Surat Al-Imran ayat 27 Itu adalah salah satu kerjegian pamungka saya Lalu Disitu saudara Akan saya ijasakan pula Doa ilmu kerjegian yang saya miliki Pamungkas yang kedua Pamungkas yang kedua adalah Ilmu memanggil rejeki Dan amalannya adalah sebagai berikut Saudara bacalah Doa sebagai berikut Amalan ini berfungsi agar dikejar rezeki Lalu amalan pamungkas yang ketiga Yang saya miliki Dan merupakan ilmu Yang memang bisa benar-benar teruji Memperbaiki masalah keuangan kita Membuka pintu rezeki di dalam kehidupan kita Adalah dengan ilmu Uang beranak Salah satu Ilmu yang masih baru Namun sudah terbuka kesaksianya Dan ilmu ini hak Ilmu hak ilmu benar Di dalam kajian Quran Surat Al-Rahman Disitu Kita ditunjukkan akan nikmat-nikmat Allah Dan bahwasannya manusia itu biasa Orang yang lalai Lalai dalam mengucap Alhamdulillah ketika menerima Rejeki dari Allah SWT Bersyukur itu tidak hanya dengan hati saja Namun kita harus mengucap Ada wujudnya Yaitu mengucap Alhamdulillah Dan yang pamungkas yang ketiga adalah ini Yaitu ketika Anda Menerima rezeki Terutama masalah uang Maka Uang itu saudara pegang Boleh Lalu berucaplah Harus berucap Alhamdulillah Atau saudara bisa Ketika menerima uang tadi Saudara bisa mencium uangnya Sambil berucap Berkata Alhamdulillah Jadi itulah ketiga Ilmu kerejekian yang sudah teruji Salah satu cara Untuk membuka pintu rezeki Di dalam kehidupan kita Banyak sekali Tata cara untuk membuka pintu rezeki Namun di dalam Pengamalan saya Di dalam kehidupan saya Ada tiga ilmu yang saya jelaskan tadi Yang memang benar-benar Bisa saya rasakan secara frontal Maksudnya reaksi Dari ilmu ini Memang benar-benar nyata Saudara bisa mengamalkan Dan mencoba Mudah-mudahan Pengetahuan ini Juga benar-benar bisa Saudara rasakan Insya Allah Mampu Mengatasi Masalah Keuangan Dari sedulurku Semuanya Semoga bermanfaat Pengetahuan ini Jika ada salah kata Dari saya Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Baraka Allah Akhir kata Dari saya Bang Simo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!